Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama gue Neltri dan kali ini guys kita akan melanjutkan ya A Space for the Unbound Jadi kemarin itu kita rezero ya guys Gue gak tau guys, kita harus jadi Raya sekarang Kenapa Raya kayak jadi jahat gitu ya? Jangan mengajak ku bicara, kamu udah liat aku sedang bekerja Ada apa ini guys? Bekerja apa? Siapa dia? Sibuk, sibuk, sibuk Oke Loh Hei Atma Ya Ada apa ini? Ada apa ini? Kamu, kenapa kamu bermalas-malasan disini? Ayo kerja Kerja? Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, aku tau kamu mau kabur kan? Tidak akan kubiarkan, semuanya mengerjakan bagian mereka tau Tunggu dulu Bagian apa lagi nih guys? Wow, wow, tunggu Aku bener-bener tidak tau Kamu bicara apa? Swear Oke Orang-orang sedang membicarakan apa Tanya dulu nih ya, tanya dulu nih guys Takutnya nanti dia bilang, oh alah pasti ngurus pacarmu gitu Hah? Kamu bercanda kan? Tidak guys Ini untuk festival lintang perayaan tahunan kota untuk menyambut salam suro pertama Eh, malam suro pertama, bukan salam, sorry guys Aku mau tau lebih baik tentang ini, oke Festival lintang akan berlangsung selama satu minggu penuh dengan berbagai acara yang diselenggerakan setiap harinya Setiap bazar, pertunjukan tari, parada, dan pertunjukan kembang api Sekolah kita membantu pelaksanaan setiap tahun Tahun lalu, dan tahun lalu, dan tahun lalu Oke, udah bertahun-tahun ya kita melakukan acara ini Oke, malam suro, suro, suro ini apa ya? Iya, ternyata suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa, oke Oh, aku baru tau Tidak apa-apa, hanya orang tua yang masih mengerti kalender Jawa Ya, mungkin kita bisa coba untuk mempelajarinya Generasi kita kadang terlalu cuek Iya, kamu benar Dan cewek ini siapa guys? Aku sedang mencari raya, apa kamu liatnya? Raya Di Lolo, lolo, lolo Lolo, kok nge-glitch? Di Raya Raya Tang Lintang What? Hei, dasar atma, bantilah bermalas-malasan Dan kembali bekerja What? Eh, kamu baik-baik aja Iya Memang Memangnya kenapa? Jangan coba-coba ganti topik begitu Tadi kamu Sudahlah, lupakan saja Dia adalah manusia buatan atma guys Terima kasih, aku pergi dulu Jangan bolos pelajaran lagi ya Semuanya harus bekerja keras untuk festival lintang What the heck? Oh, sorry guys, sorry guys Temukan raya Menonton, mendengar kembali musik Kumpulkan tutup botol Oke guys Beberapa udah gue selesain ya Tinggal dikit lagi Dan mungkin Ada ini guys Cerita guys Ditutup botol udah Yoman dikit lagi guys Tinggal dua guys Nah, ini ceritanya guys Tengok nih Nggak beraturan loh Nggak beraturan Satu, dua, tiga Kalau udah mendekati akhir Boleh nggak Gue baru ceritain guys Gimana menurut kalian? Soalnya Ceritanya belum jelas Gue takutnya nanti kalian nggak mengerti Oh, ini apa nih? Sekolah menengah Atas loka Formulir bimbingan minat bakat Tumpukan kertas Oh Surat itu ya Bimbingan ya Festival Lintang Rapat Komite SMA Loka Oke Mereka kayak tidak tahu Raya siapa Dan tiba-tiba Dia nge-glitch gitu ya Permisi mau lewat Wow Ayo, ayo Ada apa ini? Hey, dimana kita harus menaruh ini? Kami butuh lebih banyak cat Ya ampun Gang Bertiga ini Bocil ini Tiba-tiba Tiba-tiba sekolah jadi ramai Sepertinya Apa yang dibilang anak tadi Tentang persiapan festival itu benar Glide guard-nya aneh sekali Tapi aku tidak bisa Melakukan space dive Ke dirinya Kayak Buatan dari Atma guys Aneh Lo, 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 lo Apa Apa? Kenapa? Ini ada apa? Apa Kepalaku terbentur Waktu aku Pingsan Apa yang sebenarnya Terjadi disini? Apa aku berhalusinasi Atau sekolah ini Yang jadi aneh Luluh Dia menyadarinya guys Ini kok lagunya Kayak ketemu Waifu gitu Gak boleh guys Kita ada punya raya guys Lagunya kok Enak banget ya Gak boleh guys Kita harus cari raya guys Cari raya Hei aku tau kamu Anak ini Luluh kan Oh Kamu pacarnya raya kan Hanya aku saja Atau memang ada Sesuatu yang aneh disini Semua ini rasanya aneh kan Dia terlihat bingung Tapi tidak Ganjil seperti yang lainnya Aku harus bilang apa ya Iya si luluh kenapa gak terpengaruh ya Oh iya Ya ini aja ya Kayak ngomong sama NPC guys Kamu menyadarinya juga Akhirnya Syukurlah bukan hanya aku saja Tunggu Kamu juga Iya Orang bersikap aneh Sekali Tapi mereka selalu Menggabaikanku Setiap Aku tanya Mereka bersikap Seolah-olah akulah yang aneh Aku melihat Seperti ada yang ganjil dengan semuanya Oke Ganjil? Apa maksudmu ganjil? Oke Jadi sekarang kita tahu Hal aneh Sedang terjadi Tapi kenapa? Apa yang mengibat Mengakibatkannya Dan bagaimana kita memperbaikinya Pasti ada seseorang disini Yang tahu apa yang sedang terjadi Iya ini aneh Oke Sebenarnya aku khawatir pada Raya Sepertinya dia tahu jawaban Dari pertanyaan kita Raya Kenapa dia bisa terlibat Di ini semua? Oh Perasaanku saja Iya Tidak mungkin dia bisa percaya Begitu saja kan? Iya Dia kan gak tahu kita gimana Cerita kita gimana Aku tidak mungkin menceritakan semuanya Kekuatan Raya Space Dive Baiklah Eh Aku akan membantumu mencari Raya Aku tidak tahu Apa lagi yang bisa aku lakukan Jadi mengikutimu adalah Pilihan terbaik untuk sekarang Lagi pula Aku lebih baik bersama Dengan orang yang terlihat normal Lebih baik Daripada diam saja Aku tidak melihat Raya di sekolah Jadi kita sebaiknya mencari Di tempat lain Oke Ayo kita pergi Ngikutin gua Ngikutin kita guys Oh apa nih? Kamu mau kemana? Ayo banyak orang yang harus kita lakukan Eh Apa maksudnya? Oke kita coba kesini dulu ya Kamu mau kemana? Ayo banyak Lah Aku tidak seharusnya protes Tapi Agak aneh melihat semuanya Begitu bersemangat untuk festival ini Orang-orang memang menyukai festival Tapi biasanya mereka tidak semudah itu Mau meluangkan waktu untuk membantu persiapan Kali ini tidak ada yang tidak ikut Semuanya benar-benar tenggelam di dalamnya Tenggelam terlalu dalam Oh Oke Oke kita tidak boleh kemana-mana ya Gara-gara dia Ini lagi Kenapa ada kayak Tanda disini ya Nah ini Kroco-kroco nya si Eric guys Bersiap-siap untuk festival lintang Membuatku jadi bersemangat Iya kan Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya Mereka butuh orang untuk mengangkut peralatan Peralatan sepertinya Kita bisa melakukannya Kita kan kuat Mereka bertiga bukanlah mereka selalu Mereka selalu mengikuti Eric Kenal kita gak dia Hey Itu Atma Halo Atma Apa kamu tidak sabar untuk Eh Kok jadi baik sih Tidak sabar untuk festival lintang Wow Kok jadi baik sih Kalian sedang apa disini Apa kami sedang bersiap-siap untuk festival lintang Sedang apa kamu disini Atma Kamu juga harusnya Bantu-bantu Iya inilah puncak pengalaman Masa SMA Kita tanya Eric ya Mereka ingat Eric Jangan-jangan kayak Razero guys Hah Siapa Ari Betulan Betulan guys Eric Lah gak tau mereka Siapa Sorry sob Kita tidak hafal nama semua orang disini Mereka bahkan tidak ingat dia Dihapus dari Dari ini ya Dari kehidupan ya Si Eric Aku mencari Raya Apa kalian melihatnya Oh Raya Oh iya cewek itu Dia Di Raya Raya Tang lintang What Halo Atma You reset lagi loh guys Begini lagi Hah Percemas aja Hati-hati Oke Ini udah gak Dicek lagi ya Oh maksudnya Kita bisa ke halaman Depan Sekolah Gue pikir Ke bawah itu Ke Duduk lagi gitu Bersandar Ke tempat cewek itu tadi Oke lah Kita kesini ya Kalian berdua Mau kemana kalian? Jangan Jangan bermalas-malasan Dan lakukanlah tugas kalian Untuk festival lintang Pak Agung Dimana Sopan santunmu? Weh Kok marah sih? Pak Agung kita pikir Kau harus Memanggilku Dengan sebutan yang benar Wah Lah Kok tiba-tiba Kok tiba-tiba gitu? Mayor General Agung Moeljono Ingat itu Lah kok jadi General Tunggu Apa? Mayor General Pak Agung Bapak kenapa? Sudah Cepat Berbaris Kalian akan mengerahkan seluruh energi kalian Untuk mensukseskan festival lintang Itu adalah perintah Pak Agung Bapak guru kami Bapak adalah wakil kepala sekolah Aku Apa? Tidak Sudah Diam Tapi memang benar Bapak mengajar PPKN Bapak memang sangat tegas Tapi Bapak bukan anggota tentara Sebagai Mayor General Aku memerintahkanmu Untuk bekerja mempersiapkan festival Kok Kok paksa sih? Festivalnya kayak dibuat-buat deh Nggak mungkin festivalnya Terpaksa begini guys Baru saja Bapak mengumpulkan Formulir bimbingan minat Bakat dan karir kami Kata Bapak Sebagai Anak kelas 3 SMA Kami semua Seharusnya fokus Mempersiapkan ujian akhir Dan tidak usah ikut-ikutan Kegiatan non-akademis Seperti festival lintang Wow Bertolak belakang guys Pikirannya Kayak di Brainwash gitu guys Aku Adalah Mayor Kepala Sekolah General Loh Kok Ke Ke Lulu sih? Bunga Space Dive-nya muncul di Lulu? Ya aku coba kali Saja Dan lihat Bagaimana nanti Lah kok masuknya ke Lulu sih guys? Kok Kok aneh begitu? What the heck? Ada Ada bebek Eh Ruang Sidang What the heck? Bukankah itu Pak Agung Dan Lulu? Cukup Ada apa nih? Sidang akan dimulai Eh Oh Oke Apakah Jaksa Penuntut sudah siap? Eh Eh Tunggu guys Ada apa ini? Kok kita masuk ke pikirannya si Lulu? Seolah Kayak ada Penghakiman Jaksa Penuntut Jangan hanya bengong Saja di sana Kita Kita maksudnya Jaksa Penuntut Eh Iya Aku jadi Jaksa Penuntut Oke Kita semua hadir disini Untuk persiap Persidangan Pak Agung Terdakwa silahkan sebutkan Namamu untuk pengadilan Oh ini sungguhan Ruang sidang Betulan Peranku adalah Jaksa Penuntut ya Aku ikuti saja dulu Nama saya adalah Mayor General Agung Muljono Yang Mulia Terdakwa nama anda adalah Mayor General Eh Tidak yang mulia Itulah Pangkat dalam militer Eh Objection Kalau bahasa Inggrisnya guys Keberatan Jaksa Penuntut Ada yang ingin kau Sampaikan Pak Agung yang kukenal Bukanlah seorang tentara Dia adalah guru PPKN Di SMA Loka Oh Omong kosong Apa itu Begitu ya Jadi itulah kasus Yang akan disidangkan Disini Terdakwa kita disini Pak Agung Mungkin adalah Penipu Ya ampun Orang-orang yang Saksi mata Persidangannya Bebek Tenang Harap tenang Sekarang juga Untuk keamanan dunia ini Kami tidak akan Membiarkan seorang Penipu berkeliaran Ku harap Sedang ini dapat Menunjukkan Identitas sebenarnya Dari sang terdakwa Aku bukan penipu Yang mulia Aku akan Akan kutunjukkan Tidak Pak Agung ini adalah Penipu Wow Diam Kok mengganggu Sang ratu Berhenti pengawas Tidak apa-apa Wow Kok ada pengawalnya Bereaksi ya Gue gak tahu Cih Jaksa penuntut Kami menghargai Antusiasme Antusiasme Antusiasmemu Kami merasa terhormat Dengan keberatanmu Di pengadilan Oke Bebek-bebek ini ya Hah Jadi jangan besar kepala Salah bicara sedikit saja Akan kutusir Kau keluar Sekarang kita akan Mendengarkan Kesaksian terdakwa Setelah itu Kamu bebas Untuk memeriksanya Jaksa penuntut Baik yang mulia Terdakwa Silahkan kesaksiannya Testimoni terdakwa Aduh Keren 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 Akan kebuktikan Kalau identitasku asli Namaku Mayor General Agung Muljono Seorang perjuang Kemerdekaan yang terhormat Oke Kita catat loh Betul-betulan Menurutku Akulah yang seharusnya Punya bobenang Dan aku yakin Bahwa akulah Seorang Seorang guru Melainkan Eh Sorry guys Dan aku yakin Bahwa aku bukanlah Seorang guru Melainkan pejuang Bonafit Aku sudah berjuang Untuk negara ini Tidak ada Bukti apapun Yang menunjukkan Bahwa aku adalah Seorang guru SMA loka Justru aku punya bukti Kalau aku adalah Seorang militer Oke Apakah itu kamu Terdakwa Tentu saja Ini aku Yang mulia Bahkan ada Tanda tanganku Di sana Selain seragamnya Kamu terlihat Sangat berbeda Dari pria di foto itu Hohoho Dulu aku memang Sangat bugar Beginilah Kalau sudah Menua Oke Itu buktinya ya guys Itulah yang ingin Kusampaikan Kepengadilan Percayalah Aku ini asli Jaksa penuntut Sudah jelas Bahwa terdakwa Bukanlah seorang Seperti di dalam Pertanyaannya Aku Tau Itu Dari dalam hatiku Pria ini Bukanlah orang itu Ku harap Kamu siap Dengan barang buktinya Kita akan Cabik-cabik Kesaksiannya Oke Dari perbincarangan ini ya Barang bukti Astaga Sepertinya aku menilaimu Terlalu tinggi Pengadilan ditunda Sementara Jaksa penutup Menyiapkan dirinya Kamu harus mengumpulkan Barang bukti Tentang identitas asli Sang terdakwa Dimana aku bisa Menemukan itu Yang mulia Kamu adalah seorang Pahlawan Dengan kekuatan Untuk menyelam Kedalam pikiran orang lain Dan kekuatan Untuk keluar dari sana Aku punya firasat Kalau kebenaran Yang kamu cari Ada di luar dunia ini Pengumpulan Bukti Kok dia jadi gini sih Gunakan kekuatanmu Untuk keluar dari dunia ini Dan temukan bukti-bukti Tentang identitas asli Terdakwa kita Aku akan menunggu Di sini Oke Kita cari Data ya Tidak Dia itu seorang Mayor General Dia punya foto Dulunya Dia punya tanda tangannya Oh Kenapa Kamu kemana Aku sudah memberimu Perintah Oh Oke Ini tas yang dilempar Pak Agung Aku tidak Aku tidak terluka Tapi lumayan Shock juga Eh Tidak ada isinya Kecuali kartu ini Kartu Perpustakaan Untuk buku PPKN Kelas 3 SMA Apa Pak Agung Baru saja Dari Perpustakaan Sekolah Aku harus periksa Nice Kita punya bukti guys Eh eh Sorry Kartu Perpustakaan PPKN Kelas 3 SMA Itulah bukti kita Keren juga loh Gue ulus ini Untuk mendapatkan Keberuntungan Thank you Thank you Bunzo Berikan gue Kekuatan Bunzo Oke Oke Apakah kita bisa Oh bisa Bisa Lapangan Sekolah kita guys Ada acara loh Coba ngomong Sama dia Ya ampun Siapa yang menaruhnya Disini Ada yang memakai Trolley ini Untuk Main balapan Main balap-balapan lagi Trolley Oh Untuk ngangkat-ngangkat Barang guys Untuk dorong-dorong Barang guys Coba kita kesini Oke Ini tempat satunya ya Coba kita kesini dulu guys Dekat pintu Keluar ya What the heck Happen Tunggu Gue agak bingung nih Jalannya Oke Sorry guys Sorry guys Gue keliling dulu guys Namanya juga Mau cari tau Oke Ini ada orang tertidur ya Kita bicara dulu Betapa menyedihkannya Ini bencana Malapetaka Perpustakaan Ditutup Lalu dimana Aku bisa tidur Oh ini Anggota baru Klub Cinta Alam Ini pasti Ulah penjaga Perpustakaan Culun itu Tolong Temukan dia Dan minta dia Untuk membuka kunci Perpustakaan Aku butuh tidur Cantiku Penjaga Perpustakaan Culun Kita harus cari dia guys Buktinya bisa kita ambil dari Buku PPKN SMA Yang ada di Perpustakaan Oke Ini apa nih Oke Kembali lagi Kita ngomong dulu Kita ngomong dulu Sama guru ini Ini kan Yang jaga Perpustakaan Eh Iya aku mengunci Perpustakaannya Anak-anak selalu Kesana untuk Bolos Jadi Pak Agung Menyuruhku menguncinya Boleh bukakan sebentar Ada buku yang sedang Saya cari Maaf Atma Tapi aku tidak mau Gajiku dipotong Karena membantah Perintah Pak Agung Tapi mungkin Asistenku bisa Membantumu Oke Asisten Bapak Siapa asisten Apakah seorang Iya betul Dia Seorang sisi Memakai kacamata Dan kuci rambut Siapa namanya ya Marin Marin guys Bapak lupa Nama asisten sendiri Marin guys Gue udah tau Siapa Hei Dia setiap hari Hanya membaca buku Dan diam saja Aku tidak tahu Apa yang menarik Mindatnya Kecuali waktu Kita bicara soal Siput Oh Dia di kursi Paling belakang Kelas kita guys Bicara soal Siput Dia tiba-tiba Saja bisa bicara Tanpa henti Dimana saya bisa Menemukan asisten Bapak Aku belum melihatnya Hari ini Mungkin dia sedang Membaca buku Di tempat yang tenang Tempat tenang ya Gue tau dimana Saya sedang mencari Raya Apa bapak melihatnya Apakah dia nge-glitch guys Raya Oh my god Nge-glitch loh guys Gak ada yang boleh tahu Dimana Raya guys Kalau begitu Saya akan pergi mencarinya Semoga beruntung Marin ya Ibu-ibu kampu Ibu-ibu Ini kantin Bagaimana ini Ada apa bu Ada babu Oh Ada yang meninggalkan Dompetnya disini Tapi aku tidak tahu Ini punya siapa Ini Lihatlah Benar Tidak ada KTP Atau Sejenisnya disini Bahkan tidak ada uangnya Ya ampun Diambil dong Semua barang Berharganya Tunggu apa ini Foto Sudah tersobek Menjadi dua Eh tunggu dulu Fotonya terlihat Sudah lama Tapi aku kenal Wajah ini Pak Agung Oke Gue sudah tahu Apa masalahnya nih Sepertinya aku bisa Menggunakan ini Sebagai barang bukti Di pengadilan Foto sobek Pak Agung Yang di sebelah kanan Guys Sebenarnya Yang di sebelah kiri itu Siapa ya Kau pintar main detektif Detektifan ya Ini pasti punya Pak Agung Pastikan kau memberitahunya Kalau kau bertemu Dengannya nanti Tentu Dengan keadaannya sekarang Aku rasa Pak Agung Tidak akan mendengarkanku Sedikitpun Sekarang saatnya Mencari barang bukti lainnya Oke Ini apa nih Oh maaf Aku mau lewat Ada apa Sorry Atma Aku tidak bisa memindahkannya Oh Kursinya menutupi Jalan Kenapa Trolleyku rusak Dan barang-barang ini Terlalu berat untuk dipindahkan Maukah kau membantuku Coba aku lihat Apa yang bisa aku lakukan Oh Kita butuh trolley Kita kesini guys Let's go Hei Gue butuh trolley Jangan minta yang aneh-aneh deh Hei Atma Trolley itu Bolehkah aku meminjamnya Aku memindahkan buku Oke Tentu saja Terima kasih atas bantuanmu Anmah Nice Aku dapat trolleynya Kita pakai trolley Trolley Untung aja Ngadap permintaan Aneh-aneh Untuk Untuk trolley Kamu mau buat trolleynya Bagus Boleh tolong bantu Aku memindahkan Peralatan-peralatan itu Aku kelelahan Lah Oke Oke Terima kasih sudah Membantuku Atma Sama-sama Nah Ya Masih ditutup guys Di tempat sepi ya Marine disini pasti Disini kah Di tempat yang sepi Kananya guys Halus untuk keberuntungan Pak Mulyono Oke Ini Marine guys Ada apa dengan Marine Hei Marine Wah Hah Atma Bikin kaget saja Kamu sedang apa disini Semua orang Aku takut Takut apa Aku Lupakan saja Tinggalkan saja Aku disini Tinggalkan saja Aku sendiri disini Kenapa Oke kita tanya dulu ya Kamu asisten penjaga Benar Kamu butuh sesuatu Aku mau Perpustakaan Ada buku yang sedang kucari Semuanya sedang berkira keras Mempercayakan Festival Lintang Dan kamu disini Mencari buku Ini soal Pak Agung Dia bersikap aneh Seolah-olah Dia adalah anggota tentara Lebih aneh dari biasanya Maksudmu Hei Pak Agung Mungkin memang agak keras Tapi dia Biasanya baik Kali ini berbeda Hmm Aneh juga Iya kan Oh iya Aku menemukan Kartu perpustakaan Ini di tasnya Mungkin ada sesuatu Di buku Yang dipakainya Petunjuk yang bisa Membantu kita Memulihkannya Oke Aku akan membantu Yang benar Semuanya Bersikap aneh Tapi kalau sampai Pak Agung Jadi Juga jadi aneh Pasti memang ada Sesuatu yang tidak benar Paling tidak Aku bisa Membantu Membuka kunci Perpustakaan Untukmu Terima kasih banyak Marin Oke Kita tanya dulu ya Tau Raya gak Eh Raya Aku belum melihatnya Mungkin dia Ada di luar sekolah Nice Dia gak terpengaruh guys Gak terpengaruh dia Ada apa Yang tadi itu Respon paling normal Yang aku dapat Sepanjang hari ini Di luar ya Apa kamu tau Kenapa Raya Di luar sekolah Entahlah Dia bertugas Sebagai komite Festival lintang Jadi mungkin Dia sedang mengurus Urusan administrasi Hmm Oke Baiklah Oke Sebaiknya kita Tidak buang Buang waktu Ayo ke perpustakaan Kita masih mikir ya Tengok tuh Kita masih mikir Muka kita Oke Gak mikir lagi Oke lah Oke Kita langsung ke Perpustakaan Oh Sorry sorry Gue terdikstrasi Terdikstrasi Ter Ter Terdikstrasi Ya itu Itu gue maksud gue Hmm Seharusnya ada Di sekitar sini Lah Ada apa Aha Ini dia Oh Disimpan Di dekat Jendela Tunggu Selama ini Kuncinya ada Di sana Karena Kamu sudah tahu Aku harus mencari Tempat lain Untuk menyembunyikan Ya Sudah Ayo masuk Langsung Masuk Laki-laki Pencinta Alam itu Guys Oke Kita cek Oke Masih sama ya Bukunya Oke Masih sama Oke Masih sama Coba ngomong lagi ya Kamu mencari sebuah buku kan Boleh aku lihat kartunya lagi Ini Kartunya Tentu Ini Buku PPKN Kelas 3 SMA Seharusnya ada di sebelah sini Langsung Dapat guys Let's go Ini dia Pak Agung Biasanya memakai buku itu Untuk mengajar Hmm Tidak ada yang aneh Di dalamnya Oh Ada sesuatu Potongan Clipping Koran Eh Foto-foto dulu Foto dulu Seorang pria dengan seragam militer Siapa orang ini ya Nama Nah ini nama asli Dari foto ini guys Rest in peace Berita kematian Seorang mayor general Mayor general Agung Muljono Bagus Aku bisa menggunakan Barang bukti ini Di pengadilan Lulu Ambil barang buktinya Periksa yang lain dulu Maksudnya Coba periksa yang lain dulu Lah Gak ada gunanya Oke Ambil barang buktinya Let's go Ketemu sesuatu Ya Sepertinya Terima kasih Sudah membantu kemarin Sama-sama Hey Atma Ya Tidak Apa-apa Semoga beruntung Lah Dia kayak menyembunyikan sesuatu guys Sekarang aku harus mencari Barang bukti lainnya Harus cari barang bukti lainnya Harus cari barang bukti Benarkah Lihat batu akik Di cincinku ini Ini bukan batu akik Biasa Melaikan pecahan meteorit Langka dari Pedagang Kota Loka Dia akan menjual Barang ini di standnya Di festival lintang Jangan sampai kehabisan Eh Apa maksudmu Cincin ini Hanya bohongan Cincin Yang dijual sama Bapak Yang dikasih harga 1 juta itu guys Bohong banget sumpah Harganya Segitu Oke Seharusnya kita ada punya Cukup banyak barang bukti sih Harusnya ya Tapi kita coba aja dulu Yang ada dulu ya Soalnya kita udah keliling-keliling Nah Udah Udah keliling cukup jauh ya Jadi Kita langsung aja guys Bukannya ke Bapaknya Malah ke Si Lulunya guys Aneh juga sih Nah Kita kasih Fotokan sobekan Lah Lah Kemana nih Jadi kemana nih Belum Belum lengkap Belum lengkap Foto ininya Buktinya Barang buktinya Oh ya Kita harus dengar Aduh oke oke Sorry guys Gua harus dengar Barang bukti lainnya Kita harus dengar Barang bukti dari bapak itu ya Sorry guys Sorry guys Oke kita dengar dulu Barang bukti ini Hasil Kesaksiannya Pejuang kemerdekaan terhormat Bukan seorang guru Pejuang bonafit Tidak ada bukti Tidak ada bukti Apapun Tunjukkan Oke Justru aku punya bukti Kalau aku ada Kalau aku ada Oke Apa guys Buktinya guys Barang bukti lainnya Apa guys Gua Gua aja Gak tau Apa lagi Surat kematian Dan fotonya aja Cukup menjelaskan Banyak hal ya Gua gak tau Apa lagi Oke Oke ini ada pertanyaan dari ibu ya Oke Kita cari raya ya Oke Sama ya Seperti yang lain Oke Kenapa nih Bepak nih Ngapain Ternyata Anak-anak Suka membolos Kesini Aku tidak akan Membiarkan Itu terjadi Lagi Tidak dalam Penguasanku Oke Coba kita kasih Fotosopekan Oke Gak terjadi Apa-apa Oke Ada guru disini Ini kemana Udah mentok Banget Kesini Ke Orang-orang ini Mereka bertiga Bukanlah mereka Selalu mengikuti Nerek Oke Itu arma Oke Masih sama ya Ini kemana guys Ini kemana Coba kita ngomong Sama Si Lulu Secara normal ya Oke Gue gak tau guys Ini kemana Kemana Kita Kan Oh Kedalam Kelas Tentunya Gue belum Ngecek Di dalam Kelas Sorry guys Apakah ini Bisa jadi Bermbukti Oh ya Ini kan Perencanaan masa depan Untuk anak-anak Kelas 3 SMA Aku dan Raya Mengubahnya Jadi daftar keinginan kami Sepertinya Kamu tidak akan Pernah menyerahkannya Kepala surat Ini formulir Bimbingan Minat Bakat Dan karir Aku dan Raya Belum menyerahkannya Formulir Formulirnya Sudah terisi Tanda tangan Ditetujui Dan ditetangani Oleh Pak Agung Sendiri Ini akan jadi Barang bukti Yang sangat berguna Nice Gue ingat guys Untung aja Sepertinya aku sudah punya cukup Bukti untuk pengadilan itu Aku harus kembali sekarang GG Eh sorry Temukan Raya Sorry guys Sorry guys Nah Kita dapat Barang bukti Sudah mencari-cari Kemana-mana guys Capek Capek Nah Kita masuk Ke dalam Pikirannya Lulu Sorry guys Ngopi dulu guys Oke Ini ke sini kah Yang mulia Aku punya Oke Kita ngomong dulu ya Yang mulia Aku punya Semua barang buktinya Bagus sekali Apa kamu sudah siap Untuk menajukan persendangan Iya Kita siap Pemeriksaan Silang Cross check guys Ini sebenarnya Cross check Tertak wah Tolong ulangi Kesaksianmu Namaku Tengah dan pertolongan lama Dengan wajah Seseorang yang familiar Namaku Ini Pakai ini guys Keberatan Kamu bilang Kamu adalah Mayor General Agung Muljono kan Tapi itu Tidak mungkin Gah Jaksa penuntut Tunjukkan barang buktinya Buktikan Pernyataannya Salah Baik Lihatlah Klipping koran ini Mayor General Muljono Sudah meninggal Oh bukan Warga kota loka Ditangkap Karena menjual Rokok kekan Di bawah Bukan itu Bukan itu Yang mulia Sisi baliknya Oh Ini Berita kematian Tuh Berita kematian Mayor General Agung Muljono Rasakan itu Benar Mayor General Yang asli Sudah wafat Dan dilihat Dari tanggal Di koran itu Beliau telah Wafat bertahun-tahun Yang lalu Mayor General Agung Muljono Yang asli Sudah wafat Si bebeknya Ini ya Berkomentar Tenang Harap tenang Oke Jadi Tertak gue Bagaimana Kamu menjelaskan ini Berita palsu Itu pasti berita palsu Gak mungkin lah Ini konspirasi Oke Tidak ada batahan yang kuat Yang masih belum percaya juga Aku punya barang bukti lain Yang mulia Baiklah Tolong tunjukkan itu Bentar ya Ini dulu guys Ini dulu guys Ini ya Keberatan Pernyataan itu Sangat bertangan Dengan ini Yang mulia Mohon perhatikan Barang bukti ini Dia bukan Sekolah Apa Guru di sekolah SMA loka kan Hah Tidak ada bukti Dikatamu Seharusnya kamu berpikir dulu Sebelum melontarkan pencerahan Seperti itu Ini formulir Bimbingan minat Bakat dan karir Benar Kepala suratnya Menunjukkan bahwa Itu adalah dokumen asli Dari SMA loka Lihatlah tanda tangan Di bagian bawah Formulir itu Ditandatangani oleh Pak Agung Muljono Putra Tanda tangan ini Sama dengan foto Yang ada di foto milikmu Ah Hanya guru yang dapat Mereksa dan menandatangani Formulir bimbingan itu Formulir ini Membuktikan bahwa Pak Agung Muljono Putra Adalah guru di SMA loka Hahaha Rasakan itu Mau nolak seperti apa Hah Mau nolak seperti apa lagi Pak Agung Terdakwa Bagaimana kamu menjelaskan ini Mereksa pasti Memalsukan tanda tanganku Yang Mulia Tidak ada buktinya Masih belum percaya juga ya Gak apa-apa guys Ini barang bukti terakhir guys Foto Baiklah tunjukkan itu Dengan adanya Tanda tangan Nama Aku selujung untuk Negara ini Justru aku punya bukti Kalau Aku adalah militer Aku sudah pasti tahu Identitasku sendiri Oke bukan ya Ini agak Agak ngelantut Dua pembicaraan ini Ini guys Katanya dia adalah Orang militer Tapi itu salah Sudah kita kumpulkan Clipping koran Formuler konsuling Dengan tanda tangannya Dan foto sebekan ini Menjelaskan semuanya guys Di foto sebekan ini Akan menjelaskan semuanya Yang Mulia Mohon perhatikan Barang bukti ini Let's go Hah Apakah kamu yakin Kalau kamu adalah orang Di foto itu Hai terdakwa Tentu saja Maukah kamu menunjukkan Foto itu Pada pengadilan Sekali lagi Kerasa aku tidak Kerasa tidak ada gunanya Tapi baiklah Terdakwa Foto ini terlihat rusak Di pinggirannya Seperti tersobek Bisakah kamu menjelaskan Kenapa Itu Itu pasti rusak Karena aku sudah Membawanya Kemana-mana Sejak lama Tidak Sepertinya aku tahu Kenapa Foto ini Hanya separuh Dari foto yang sebenarnya Dan jaksa penuntut Telah menemukan Potongan dari foto tersebut Bersatu Tidak Oh iya Dan potongan itu Adalah potongan Yang menunjukkan Identitasmu Yang sebenarnya Yaitu Seorang guru Didengar Dengar sama Bebek-bebeknya Tenang Harap tenang Angsa ya Bukan bebek ya Bagaimana Kamu menjelaskan ini Hai Terdakwa Jelaskan lagi Itu Itu bukan aku Tapi terlalu mirip Kamu masih belum percaya Ada tanda tangan Di dalamnya Semua bukti ini Mengarahkan pada Satu kesimpulan Yang tak terbantahkan Bahwa kamu bukanlah Seorang mayor general Kamu adalah Agumul Jono Putra Guru SMA Loka Nggak usah shock gitu Nggak usah go shock gitu Eh Bunga itu Tapi Ini kan di dalam Space Dive Eh Haruskah aku menjelaskan Semuanya padamu Berlutut sekarang Terima Dan syukuri Kekuatanmu Baru yang Dianugerahkan oleh Yang Mulia Kekuatan baru? Benar Jaksa penuntut Selamat Sekarang kita Sudah lebih dekat Dengan kebenaran Tapi tugasmu Belum selesai Jangan khawatir Karena pengadilan Akan selalu ada Untukmu Ya Kekuatan yang Mengubah laki-laki itu Sangat dalam Kemampuanmu Belum cukup Tapi Ya sudah Tapi Ya sudah Ya Sudah ada Dasarnya Kuanugerahkan Kekuatanmu Padamu Kekuatan Cross Cross Dive Cross Dive Namanya Kamu perlu Mengupas Hal lainnya Yang masih Mempengaruhi Pirya ini Majulah Dan masuki Lapisan kedua Dari jiwa Pak Agung Disana Kamu akan Menemukan Identitas sesungguhnya Yang tersembunyi Bawalah Itu kembali Oh my god Cross Cross Dive Kekuatan Kedua Kita GG Juga Loh 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 Apa ini Ini dia Pak Agung yang sebenarnya Terkunci di bagian Hatinya yang Terdalam Aku harus Membebaskannya Mungkin Dengan membacakan Tekan-tekan ini Cukup Ngomong dulu ya Kok dia terkunci sih Bebaskan aku Bebaskan aku Oke Ada sesuatu Di balik Di ruji ini Tapi aku Tidak bisa Meraihnya Tanpa Membuka Pintunya Oke Oke Ini ada Saklar ya Suka Hidupin Satu Oke Kita hidupin Ini Oh Ada Sekiranya Yang hilang Sepertinya Sekiranya 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 Kita hidupin Ini Oke Aku dapat Sekiranya 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 Apakah Untuk Ini Oke Kok ada Pak Agung Lagi Ini dipasang Disini Dan Sudah Nyala Suruh Guys Oke Kita hidupin Apa Apaan ini Keluarkan aku Maaf Tapi kamu Bukan orang yang asli Loh Kenapa nih Apa maksudmu Bukan Orang yang asli Hey Lah Ini siapa guys Oh itu yang Among Us ya Yang bukan yang sebenarnya Saklarnya Tidak berfungsi Oke Itu Arahnya Ke Saklar Warna Biru Kita buka dulu Ini Sorry guys Identitas Bagung sebagai Sudah diamankan Tidak perlu Membuka pintunya Oh Nggak boleh buka Pintunya lagi Nah Kebuka guys Sangat beruntung guys Tiba-tiba aja Kebuka Oke Aku dapat Sekering Birunya Tutupin ini Matiin ini Masukin Sekering Biru Oke Sekering Satu lagi guys Menyala Oh Harusnya kita ada Ngomong ya Sama Pak Mulyono Yang satu lagi Yang ini Tapi Udah terkunci Duluan guys Oke Kita dah Hampir semuanya Kita hidupin ya Apakah Harus hidupin ini Yang terakhir Nice Udah 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 Easy guys Puzzlenya Easy Gue ngikutin Alur aja guys Gue hidupin Satu-satu Ngecek-ngecek Udah Pak Agung Sudah bebas Ini semua Ini semua salahku Loh Kenapa Sepertinya Sekarang Kamu sudah Menjadi Seseorang Yang terhormat Tidak apa-apa Ayah Ayah Wah Berubah Berubah wajahnya Guys Aku bisa Buktikan Kalau menjadi guru Adalah cara hidup Yang mulia Mendidik generasi muda Yang akan Mewarisi Masa depan Adalah caraku Untuk mengabdi Pada negara Mungkin Aku memang Tidak membawa Senjata Seperti ayah Tapi aku Juga berjuang Di garis depan Maafkan aku Anakku Maafkan aku Karena aku Sudah menjadi Ayah yang buruk Dan memperlakukanmu Dengan keras Aku sudah Memaafkan ayah Aku hanya ingin Ayah mendukung Keputusan hidupku Lebih dari apapun Terima kasih Nak Oh Eh Gung What Ada apa nih Ada raya Pak Agung Loh Kenapa Loh Gue baru nolah sedikit Langsung Muncul Raya Pak Agung Raya Aku mau Minta tolong Aku harus Pergi sebentar Untuk keperluan Festival Oh ini Cerita masa lalu guys Apa Apa kamu punya Surat izin Tidak Karena itu Aku Kalau begitu Tidak boleh Kamu memang Ketua komite Festival Lintang Tapi Bukan berarti Kamu bisa Pergi keluar Seenaknya Tapi ini Untuk Ngomong-ngomong Soal festival Bagaimana Dengan kasus Uang yang kurang itu Apa kamu Sudah mengurusnya Eh Bagaimana Bapak bisa tahu Soal itu Kekurangan Dana kita Guys Ah Sudah kuduga Kamu masih belum Mengurusnya Kan Kamu harus Menyelesaikannya Sendiri Jangan terus Datang pada Bapak Bersikaplah Seperti ketua Komite yang Sebenarnya Kamu seharusnya Kamu seharusnya Tidak tahu Soal itu Kamu seharusnya Tidak mengatakan itu Tidak disini Tidak di Katamu Semuanya Katamu Semuanya Memusuhimu Tapi mereka Adalah teman Sekelasmu Seharusnya Kamulah yang mencari Cara untuk Menyakinkan mereka Beginilah Kalau Murid teladan Tapi hanya Pintar Hafalan Kamu Tidak dapat Melakukan Apapun Di kehidupan Nyata Hentikan Tolong Aku tidak Mau mendengar Itu lagi Lulu Melakukannya Dengan baik Tahun lalu Dan dua Tahun lalu Juga Dia adalah Pemimpin yang hebat Dan tidak pernah Ada masalah Keuangan Aku bilang Hentikan Oh Ini masa Lalunya Guys Dihilangkan Pemikirannya Guys Kok jadi Jahat Si Raya Dasar Tidak Berguna Aku bisa Membuat Ini Jadi Festival Yang Sampurna Lihat saja Nanti Oh My God Tunggu Itu Masa Lalu Dia Menghilang Tapi apa Ini War Emas Eh Apa itu Apa itu Guys Sebuah Medali Ketua Osis Tahun 2000 XXX Ada namanya Tapi sudah tergores Medali Osis 2000 XXX Bapak ingat Sekarang Apa Pak Agung Bapak adalah Pak Agung Guru PPKN Kami Ya Benar Aku sudah Bersikap Aneh Anak-anak Maukah Bapak Menceritakan Pada kami Yang terjadi Bapak Tidak Yakin Bapak Hanya Ingat Ada Seseorang Siswi Siswi Siapa Yang Mana Sepertinya Sepertinya Dia adalah Raya Benar Guys Raya Kok jadi Jahat Benar Raya Mau Pergi Keluar Gue Agak Bingung Bapak Ini Kayak Menjudge Si Raya Karena Si Raya Nggak Kompeten Menjadi Ketua Komite Aku Bilang Padanya Hanya Karena Dia Ketua Komite Terus Bukan Berarti Dia bisa Pergi Keluar Sekolah Sesukanya Lah Lulu Luluh Luluh Sendiri Juga Nggak Tahu Kalau Si Raya Ketua Komite Raya Adalah Ketua Komite Untuk Festival Lintang Jadi Semua Yang Kuliat Saat Space Dive Benar Ini Semua Adalah Perbuatan Raya Apalagi Yang Bapak Ingat Tidak Ada Mungkin Bapak Hanya Kepanasan Hari Ini Terik Juga Bapak Mau Pakai AC Di kantor Dulu Tunggu Apa Bapak Tahu Raya Kemana Tidak Bukannya Kamu Dekat Dengan Niat Saya Bapak Baru ingat Guru BK Pernah Bilang Ada Sesuatu Yang Dia Khawatirkan Soal Raya Dia Mau Bicara Bapak Soal Itu Tapi Bapak Tidak Punya Waktu Guru BK Bunyikan Ya Mungkin Dia Tahu Kemana Raya Pergi Baiklah Permisi Dulu Bapak Butuh Angin Dingin Dulu Bapak Apa Bapak Benar Tidak Apa Apa Saya Bisa Pesankan Estes Kesukaan Bapak Dari Kantin Bapak Memang Suka Estes Tapi Bagaimana Kamu Bisa Tahu Soal Itu Eh Karena Bapak Selalu Minta Tolong Saya Untuk Menyediakan Itu Setiap Rapat Loh Kamu Anak Osis Kok Bapak Tidak Ingat Kamu Ya Eh Tapi Saya Ketua Osis Tahun Lalu Bapak Bapak Tidak Ingat Eh Jangan Bicara Aneh Aneh Tapi Saya Biarkan Bapak Pergi Sekarang Ingatan Tentang Lulu Sebagai Ketua Osis Tidak Ada Aneh Semua Ini Aneh Sekali Raya Si Aneh Itu Jadi Ketua Komite Benar Benar Gila Hei Bukankah Itu Terlalu Berlebihan Kamu Lebih Mengenalnya Dibandingkan Aku Seharusnya Kamu Tahu Kenapa Itu Tidak Seharusnya Terjadi Dan Pak Agung Aku Murid Favoritnya Setidaknya Dia Seharusnya Ingat Aku Pernah Memberiku Medali Osis Oh Medali Osis Yang Tadi Medali Maksudmu Ini Dari Mana Kamu Mendapatkan Itu Apa Kamu Tahu Ini Apa Itu Punyaku Oh Loh Benda Apa Ini Aku Tidak Ingat Ya Sudahlah Kita Tidak Punya Waktu Untuk Mengobrol Jangan Diam Disini Saja Atma Ayo Kita Cari Bu Niken Oh Oh Ya Benar Ayo Kita Pergi Kok Ngegrit Sih Kalau Yang Terjadi Saat Space Dive Itu Benar Berarti Raya Benar Benar Bersikap Aneh Dia Terlihat Gusar Semoga Bu Niken Bisa Memantuku Menemukannya Oh Oh my God Makin kompleks Loh Pikir Pemikirannya Si Si Lulu Juga diperdaya Guys Guru Apa Ruangan Ruangan BK Juga Nggak ada Oke Nggak ada Yang Nggak ada Yang bisa Dibahas Kita Pendingan Pergi Mencari Bunikan Oke Nggak ada Disini Si Lulu Juga Udah Dihilangkan Pemikirannya Guys Dicuci Otaknya Dikendalikan Kita Kesini Ke Ke Ruangan Ini Oke Medali Ini Gue Nggak tahu Tujuan Atau Apa Tapi Masih Kita Pegang Berarti Ada Sesuatu Guys Agak Aneh Sih Ceritanya Udah Mulai Aneh Sih Kenapa Si Lulu Ingatannya Sebagian Disisakan Masih Mengingat Raya Tapi Setelah Memegang Medali Dia Kayak Hilang Ingatan Oke Guru BK Dimana Guys Guru BK Dimana Disini Kita harus Cari Guru BK Apakah Guru BK Di Luar I don't know I don't know I don't know I don't know Gue juga Nggak tahu Disini kah Oke Guru BK Gue yakin Pasti Di luar Sekolah Kayaknya Berarti Kita harus Keluar Sekolah Oke Let's go Oke Boleh kan Udah Boleh keluar Boleh keluar Itu Bunyikan Lagi pacaran Itu Bunyikan Pacaran Sama guru Lain Mungkin Kamu disini Saja Aku akan Bicara padanya Oh Oke Bunyikan Bunyikan Iya Lalu Ada yang bisa Ibu bantu Saya mencari Raya Apa Ibu Tahu Dimana Dia Raya Jangan Ngeglitch Jangan Ngeglitch Maaf Lalu Ibu Tidak Tahu Apa Ibu Tahu Ada Apa Dengan Raya Pak Agung Bila Ibu Punya Kekhawatiran Soal Dia Bisakah Ibu Memberitahu Soal Itu Ini Penting Bagung Seharusnya Tidak Bilang Itu Padamu Maafkan Ibu Lulu Namun Sebagai Guru BK Ibu Tidak Boleh Membicarakan Kehidupan Pribadi Seorang Murid Kemurid Lain Kenapa Itu Namanya Membeberkan Membeberkan Rahasia Orang Lain Itu Tidak Boleh Karena Itu Namanya Mengkhianati Kepercayaan Dan Itu Juga Bertentangan Dengan Kode Etik Disini Lalu Bisa Saja Informasi Itu Dijadikan Bahan Untuk Merudung Atau Menggosip Sekarang Ibu Permisi Dulu Wah Ibu BK Baik Tapi Kita Butuh Informasi Penting Jawaban Macam Apa Itu Ini Penting Bunyikan Benar Kamu Sendiri Juga Tidak Mau Kalau Kehidupan Pribadimu Diceritakan Kemurid Kemurid Lain Aku Sudah Menduga Ini Kamu Sama Sekali Tidak Membantu Aku Sedang Membantumu Sekarang Aku Mencoba Agar Waktumu Tidak Terbuang Tidak Mungkin Bunyikan Mau Memberitahukan Semuanya Pada Kita Tapi Tapi Dia Mungkin Akan Memberitahukannya Ke Orang Loh Kenapa Jangan Bilang Kalau Kamu Mau Ya Sekarang Kamu Diam Disini Dan Berikan Aku Uang Jajanmu Lah Kok Malak Si Ya Uangku Habis Untuk Kencan Bersama Raya Kasian Sekali Kamu Begini Kalau Aku Punya Ide Yang Lebih Baik Kalau Kamu Punya Ide Yang Lebih Baik Aku Akan Mendengarkannya Tidak Oke Oke Ini Oke Kita Dapat Uang Dari Situ Dapat 2000 Rupiah Dari Lulu Oke Aku Masuk Sekarang Oh Kita Mendengarkan Dari Guru Antara Guru Sama Guru Ya Bagaimana Kalau Bunikin Melihatmu Dia Tahu Kalau Kamu Adalah Pacarnya Raya Maksudmu Aku Harus Menyamar Tidak Usah Yang Susah Susah Pinjam Topik Atau Sesuatu Dari Seseorang Baiklah Semoga Ada Tempat Bagus Yang Bersembunyi Dekatnya Oke Oke Harus Menyamar Oke Kita Harus Menyamar Eh Ada yang Punya Dogi Ada yang Punya Dogi Eh Topi Topi Bisa Kita Minta Topinya Sama Bapak Ini Boleh Kan Minta Topi Ada Apa Ini Sob Hei Bagaimana Anjingmu Baik Baik Terima Kasih Atas Bantuanmu Waktu Itu Kalau Ada Yang Bisa Aku Bantu Bilang Saja Oh Iya Kebetulan Sekali Boleh Aku Pinjam Topimu Sorry guys Boleh Untung Untung Aku selalu bawa topi cadangan Ini topi yang ngetrend Dari sinetron terkenal Terlihat bagus Dan kau pakai Benarkah Semudah itu Iya Lagipula Aku selalu bawa topi cadangan Memangnya ada Orang yang tidak bawa topi cadangan Untuk keadaan darurat Oke Iya Terima kasih Dapat topi Let's go Kita coba kesini ya Atma Kemu Kemana Kita harus menguping bunikan Oh Kita gak boleh kemana-mana guys Oke lah Kita gak boleh Pergi Selagi Kita diawasi Sama si ini ya Si Lulu Oke Let's go lah Ayo Ayo Oke Ayo pakai topinya Let's go Kita menguping guys Oke Dimana aku bisa duduk Tanpa ketahuan Nah Aku mau Seporsi bakso Dengan ekstra mie ya Baik Seporsi bakso ekstra mie Tahan untuk menguping Urusan aku bertemu Lulu Pram Lucy Octave Ya Nanti Iya Dia ingin tahu Soal kekhawatiranku Terhadap Raya Dari caranya bicara Dia seperti mengira Kalau Raya Entahlah Seperti ada yang tidak beres Dengan Raya Mereka tidak akur ya Iya Keliatannya begitu Betul 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 Rupanya guys Kita harus menguping Harus perhatiin Pramaku Aduh Tunggu dulu guys Gue harus baca Aduh Tidak Aduh Gue gak tahu No Apapun tujuan Lulu Kok tidak Membiarkan urusan Tribat Raya Membicu Perhatiin Oke Kita harus melakukan tugas Bagi guru Dan Terima kasih Aku Legam Gege Gege Jadi tentang Lulu Oke Ini ceritanya guys Dia mengambil Kudah Oke guys Sorry guys Gue gak akan Mentranslate Gue gak akan ngomong Soalnya Sorry guys Karena Ceritanya tuh Terlalu cepat Untuk ditranslate Jadi gue akan Baca dengan Diam Oke Kita akan Mendengar Apa sih Masalah Si Raya ini Oke Pacaran loh Mereka Guru BK Dengan siapa nih Jadi Menikin juga Menyari Raya Punya Masalah Keluarga Oke 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 Ceritanya Makin jelas ya Ini ada sesuatu guys Disini guys Oke 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 guys Oke 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 guys Ceritanya Si Raya Punya masalah Dengan keluarga Terus Si Raya Ingin Membeli Kembang api Tapi kan Harus Butuh Persyaratan Dari Sekolah kan Terus Guru BK nya Punya masalah Juga dengan ini Harus Harus Ngobrol Ke siapa Ke kepala sekolah Udah tepat katanya Kata si Pram Pacarnya Bu Niken Tapi Malahan Pak Agung Pak Agungnya Gak ini Gak datang Jadi apa yang kamu dapatkan Jadi Bu Niken bilang Kalau Raya Mau memberikan Kembang api yang banyak Tapi dia bilang Tapi Dia tidak bilang Mau kemana Jadi begitu Kembang api ya Aku udah tau Dia mau apa Tapi itu Bisa dikesampingkan dulu Kembang api Dimana ya Ngomong-ngomong Aku mungkin tau dia kemana Dulu ada wanita yang mau masuk Kembang api untuk festival lintang Kedengar bisnisnya bangkrut Dan dia sudah pensiun sekarang Tapi dia tetap akan Jadi yang pertama Yang kuhubungi Kalau aku mencari kembang api Dalam jumlah banyak Dimana wanita itu sekarang Sering melihatnya di balai warga Sepertinya dia mengurus tanaman sekarang Oh dia wanita yang baik Dia pernah memberiku pare Oh Gua tau dimana Gua tau dimana Ayo kita cari dia Ayo Memberikan kita pare Gua tau siapa Nice Oh Lintang festival Oke Sini Sini gak masalah Waduh Waduh gua mau keliling-keliling ya Oke Kita diarahin ya Kita gak boleh kemana-mana Sama dia Jadi kita gak bisa berkeliling Jadi nanti ada dulu berkelilingnya Kita harus Oh Tadi ada sesuatu guys Alah Gak bisa kemana-mana Yaudah deh Apa yang terjadi disana Loh ada apa Loh 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 Ada apa itu guys Ada apa ini Kok makin banyak orang Apinya besar Ada apa ini Loh Ada apa ini Rumah kebakar Sepertinya ada kebakaran Di balai warga Oh Tuhan Bu Puspah Bu Puspah Tolong tenanglah Jangan seperti ini Tertelan oleh api Merah membarah Hahaha Hahaha Ketawa dia guys Tenanglah bu Padamkan apinya Dan ayo kita bicara Di dalam Tolong tenang bu Ingatlah Tuhan Tuhan Dia akan membakar Membakar Dengan yang lainnya Bu Puspah ini aku Apa yang terjadi padamu Semuanya Tolong Jangan kerumuni dia Berbahaya Tolong cari bantuan Tolong Dunia ini lebih cantik Saat terbakar Loh kok Kayak Terhipnotis gitu guys Bunga merah Merekah Segala kefanaan Dan kehancuran Membara tanpa henti Hahaha Bakar Bakar semuanya Hentikan bu Jangan sentuh aku Kok jadi jahat sih Perasaannya baik lah Kasih kita parih Benda bersinar Apa yang ada di bawah Apa itu Terlihat seperti Kelopak bunga Mungkin aku bisa Menyimpannya dulu Oke Ibu itu guys Yang punya pare Ibu itu yang punya Mercon Apa Apa yang terjadi Tidak mungkin Bu Puspah yang Kukenal melakukan Hal seperti ini Sesuatu gila Seperti ini Pertama Pak Agung Sekarang Bu Puspah Apa aku sudah gila Tenanglah dulu Kamu tidak sendirian Kamu tidak gila Yang terjadi disini Sama seperti Kejadian Pak Agung Aku cukup yakin Kalau dalang Dibalik kedua Insiden ini Adalah orang yang sama Atma Kita bisa menyembuhkannya Seperti Pak Agung Kamu tahu Soal space dive Loh Dia tahu ya Space apa Aku tidak tahu Apa itu Dan bagaimana Kamu melakukannya Tapi aku tahu Itu bisa digunakan Dan Kita harus melakukan sesuatu Dia salah satu Orang yang kusayangi Kalau aku kehilangan dia Ayolah Bu Sadarlah Aku Aku membutuhkanmu Baiklah Ayo kita coba Let's go Masuk lagi Loh guys Ada apa ini Lah Di ruangan yang sama Oke Saatnya jadi Jaksa penuntut Guys Ada apa dengan Bu Puspa Sekarang Bu Puspa Adalah sang terdakwah Hentikan perbuatanmu Sekarang juga Hahaha Bakar Bakar Terbakarlah Sampai semuanya Jadi hitam Dan hangus Tidak bersisa Hahaha Diam orang rendahan Marah Bebeknya guys Harap Tenang Terdakwah Jika kamu berbuat Aneh-aneh Kepalamu Taruhannya He 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 Ketawa dia Baik yang mulia Jaksa penuntut Kamu sudah datang Apa kamu sudah siap? Eee Ya 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 mulia Sidang untuk Bu Puspa Akan dimulai Terdakwah Sebutkan nama Dan pekerjaanmu Aku adalah utusan api Aku membawa kejayaan Bagi orang-orang malang Semangat panas Cahaya Dan api Oke Penjelasan yang tidak aneh Yang sangat aneh ya Semua orang Diam guys Sebebek-bebek pun Diam guys Beberapa Memanggilku Bu Puspa Itulah yang inginku dengar Terdakwah Biasanya penjagaku Akan mengurungmu Karena membahayakan Kerajaanku Tapi kami suriga Bahwa dirimu Mungkin bukanlah Seperti yang kamu Gambarkan Dan tujuan dari Sidang ini adalah Mengembalikan Identitas asli Seseorang Hah Terserah saja Aku ini asli Aku selalu Membawa semangat Dan kobaran api Yang membara kemana-mana Kamu akan mengerti nanti Pengadilan ini Menjunjung tinggi Keadilan dan Akan mendengarkan Kesaksian apapun Yang Ingin kamu berikan Jaksa penuntut Aku yakin Kamu sudah tahu Apa yang harus Dilakukan selanjutnya Aku harus menyelidiki Pernyataan terdakwah Dan memberikan bukti Bila perlu Betul sekali Oke Gue harus cari Bukti Harusnya gue cari Bukti sih Oke ini Pertanyaan-pertanyaannya Akulah Bupuspo yang sebenarnya Semua Semua Seseorang Yang suka Membakar semuanya Akan kutunjukkan Pada pengadilan Ini hartaku Yang paling berharga Gambar dari Sesuatu yang Paling kucintai Di dunia ini Apa itu Kembang api Lebih mirip Bunga sih Bukan kebang api Gambar ini Menunjukkan Kembang api Yang merekah Di langit Sebuah bukti Pengabdianku Pada nilai Seninya Perhatikan gambar ini Dan kamu pasti Akan tergugah Itu bunga guys Bukan kebang api guys Mirip Bunga ya Semua orang mengenalku Sebagai sang ahli Kembang api Di PT Bunga Api Kebengkaran itu Hanya permulaan Dari pertunjukan Kembang api Persembahan PT Bunga Api Oke Sekarang PT Bunga Api ya Sekarang Kira-kira kebang api Tidak ada yang bisa menawan Memang mengkhawatirkan Aku setuju Yang mulia Kamu akan melindungi anda Beratuh Orang rendahan ini Tidak akan bisa Membanyakan pengadilan ini Dia memegang lilin loh Kewarap kesaksian ini Mengorbankan api Di dalam dirimu Mengorbankan Mengorbankan Bukan mengorbankan Tapi mengobarkan Kamu harus temui Harus temukan Barang bukti Yang dapat menunjukkan Identitas asli Bupuspa Pergilah Oke Samain seperti yang tadi ya Ngumpulin barang bukti Let's go Let's go Bupuspa Di sebelah rumahnya Di sebelah rumah Balai Balai desa Gaknya Aku harus mencari Barang bukti Dari mana Aku harus Mulai ya Dari mana Aku harus mulai ya Ya Tuhan Apa yang tahu Bupuspa Kenapa Kalau ada Pasti teman lama Sekaligus tetangga yang tahu Teman lama Sekaligus tetangga Maksudku Bukuskar Dia tinggal di daerah Di sini Rumahnya Dia hiasi pot bunga Bukuskar Teman lama Sekaligus Tetangga Bukuspa Oke Kita tanya-tanya mereka dulu ya Kita tanya-tanya mereka dulu ya